Intro Daniel Yusmik Pancastaki Foyk bersama dengan Hakim Konstitusi Soehartoyo mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi di hadapan Presiden di Istana Negara Terhitung sejak saat pengucapan sumpah mengangkat Dr. Soehartoyo SHMH sebagai Hakim Konstitusi Terhitung sejak saat pengucapan janji mengangkat Dr. Daniel Daniel Yusmik Pancastaki Foyk SHMH sebagai Hakim Konstitusi Yusmik mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Hakim Konstitusi Ideo Gede Pahlkuna yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Hakim yang diajukan oleh Presiden Sementara Hakim Konstitusi Soehartoyo mengucapkan sumpah di hadapan Presiden setelah terpilih kembali sebagai Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung Demi Allah saya bersumpah Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan bangsa kiranya Tuhan menolong saya Yusmik terpilih sebagai Hakim Konstitusi setelah melalui tahap seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Hakim Konstitusi yang dibentuk Presiden Jokowi Sementara Hakim Konstitusi Soehartoyo yang masa jabatan periode pertamanya berakhir bersamaan dengan Hakim Konstitusi IDWGD Palkuna kembali dipercaya oleh Mahkamah Agung untuk diajukan menjadi Hakim Konstitusi MKTV News melaporkan